Jadi kami meminta saudara pesulat merah untuk menyampaikan permohonan maaf ya atau membuktikan baiknya seperti yang selalu ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain kami kasihkan waktunya 3 kali 24 jam Kalau maaf mudah, tapi kalau dibuktikan apakah benar Mandarika Matojibi memakai pahlawan hujan itu hanya untuk step akun Silahkan buat permintaan maaf Dia dari 24 jam Kenapa? Kenapa? Kalau jika dari 24 jam Pesulat merah tidak menyampaikan permohonan maafnya secara misalnya tertulis Maka tentu kami akan melakukan PNU Karena reklamifikasinya sudah kami lakukan Kami memintanya untuk memklarifikasi, untuk membuktikan, untuk minta maaf Kalau jika dari 24 jam Jika dia lakukan Maka sudah bisa pakai penggunaan latar kami Untuk melakukan baik Ya Karena saya di Mandarika juga sempat ketemu PNU 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 Itu tulis jelas Dan diakui bahwa PNU PNU Jadi saya bisa edukasi doang Nah dengan dia melaporkan kayak gini Pencemaran yang baik Nantinya kan ada pembuktian juga di penyidik Oke yang berharap Yang harapan dari kamu adalah pembuktian terbalik Ya that's right Jadi nanti di penyidik juga akan Di penyidik juga akan kelihatan nih Ayo di depan Hakim nih Nyalain tisu kalau gue gak bisa ngelakuin hal yang sama Oke Gue tutup channel deh Jadi kamu tidak masalah ada pelaporan Justru kamu akan berharapnya adalah pembuktian secara terbalik Ya bahwa orang dunia juga sudah terbalik Kadang kita lebih percaya orang lain sama percaya diri sendiri Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Akhirnya rara pawang hujan mengambil langkah hukum untuk Marcel Radival si pesulap merah Langkah hukum yang diambil adalah somasi terhadap Marcel Radival Soal kontennya di Ari Untung yang mengatakan bahwa rara pawang hujan ini Hanya pawang hujan abal-abal yang melihat Google untuk melancarkan aksinya Dan menurut Marcel ini adalah penipuan Sementara memang Marcel membongkar dengan mengatakan kegoblokan-kegoblokan dari pawang hujan tersebut Namun Marcel nampaknya cerdas dan sangat tahu hukum Artinya Marcel akan melakukan pembuktian terbalik Dan justru nantinya jika memang tidak terbukti Marcel akan lapor balik Dengan dugaan pelaporan palsu Nah bagaimana ceritanya Laporan palsu maka pendukunan di Indonesia akan bisa diberantas Itulah harapan dari dokter Richard Lee Yang juga tersandung kasus hukum soal pembongkaran dari skincare abal-abal Terima kasih selamat siang buat negara-negara media semuanya Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih Karena telah merespon undangan yang kami kirimkan bersama dengan klien kami, Mbak Rara Oleh karena itu saya rasa pantas kalau kami berterima kasih dan keklaus Dan mudah-mudahan materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini Sebagai bentuk klarifikasi atau hak jawab Agar terjadi both sides atas suatu pemberitaan Itu bisa berjalan dengan baik dan efektif Karena teman-teman akan memberitahkannya dengan cara yang baik dan bijak murah Sehingga maksud dan tujuan yang kami ingin menggunakan anak jawab Ingin mengklarifikasi Itu benar-benar tepat sasaran Sehingga tidak menjadi suatu polemik yang dipanjang-panjangkan Meskipun sebenarnya itu tidak perlu dipanjang-panjangkan Nah jadi saya akan mulai dengan sedikit prolog Agar itu menjadi suatu pemahaman dan kelamasan bagi kita semuanya Terkait masalah yang ingin kami klarifikasi Ya Bukan merupakan suatu rahasia lagi Dan sudah merupakan pengetahuan umum Ya secara nasional Bahkan internasional Peran dari klien kami Mbak Hara Dalam Mengendalikan curah hujan di Mendalikan Ya Dan Suka atau tidak suka Profesi Kawang hujan Itu adalah Profesi yang Juga mungkin sudah sama duanya dengan negara Republik Indonesia ini Ya sudah ada sejajaman dulu Masalah saat ini Kita Sebagian percaya atau tidak percaya Sebagian menggunakan logika Atau tidak menggunakan logika Itu adalah masalah yang lain Ya Jadi Ini yang perlu kita pahami bersama-sama Nah Mbak Rara ini adalah Orang yang memang Profesinya adalah sebagai Kawang hujan Dia professionalismnya Ya Jadi ketika di Mendalikan pun Mbak Rara ini bekerja juga Itu atas Orderan Ada kontraknya Ya Dan sampai hari ini Mbak Rara banyak dipakai oleh Istasi-istasi pemerintah Maupun non pemerintah Yang merasa memang bahwa mereka Memerlukan orang yang ekspert dalam bidang Hubungan kamu sama Gus Apsudin gimana? Terakhir saya dapat info Terakhir ya saya dilaporin sih katanya Kamu dilaporkan? Dengan tuduhan pencemaran nama baik Nah ini bagus Kenapa bagus? Karena dari kemarin saya coba laporin Dengan tuduhan hoax Konten hoax Dan juga tuduhan pengobatan trik Penipuan Kata polisinya harus korban Yang melaporkan Gak bisa Jadi tuh Saya bisa edukasi doang Nah dengan dia melaporkan kayak gini Pencemaran nama baik Nantinya kan ada pembuktian juga di penyidik Yang harapan dari kamu adalah Pembuktian terbalik Ya that's right Jadi nanti di penyidik juga akan Di penyidik juga akan kelihatan nih Ayo di depan Hakim nih Nyalain tisu Kalau gue gak bisa ngelakuin hal yang sama Gue tutup channel deh Jadi kamu tidak masalah Ada pelaporan Justru kamu akan berharapnya adalah Pembuktian secara terbalik Bahwa memang dunia juga sudah terbalik Kadang kita lebih percaya orang lain Sama percaya diri Bicara juga kan Bahwa Apa yang saya lakukan Gak bisa masuk ke pencemaran nama baik Karena di pasal 3.10 ayat 3 Itu tertulis jelas Dan diakui bahwa Edukasi dan Untuk perihal kepentingan umum Tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik Angkat bicara juga kan Bahwa Tapi saya kemungkinan akan Akan deh Untuk menimbulkan efek jerah Karena tuduhan palsu itu Di Indonesia juga dilarang kan Fitnah dan tuduhan palsu dilarang Maka dari itu Kemungkinan nanti ketika Kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih Terbukti Bahwa ini gak masuk ke delik Ya baru nanti Untuk menimbulkan efek jerah Biar gak asal-asalan Orang nyusah-nyusahin polisi kan Dengan tuduhan palsu seperti itu Ya udah Saya kurungin aja nanti Video kamu sempat viral